Intro Seekor ular piton Sanja Kembang ditemukan warga di belakang kampus Universitas Islam Kadiri Ular berukuran panjang 4 meter itu memiliki 33 ekor anak yang baru saja menetas Upaya besar-besaran ini berlangsung cukup sulit mengingat kondisi kota Kadiri yang diguyur hujan Tim Reaksi Cepat BBBD dibantu petugas Damkar mengevakuasi ular yang melilit di pohon bambu Menurut Kepala BBBD Kota Kadiri Indun Munawaroh, anggota BBBD Kota Kadiri menerima laporan dari warga yang menemukan seekor ular jenis piton sanja Ular itu berada di hutan bambu di belakang kampus Unisca Ular yang akan dievakuasi memiliki nama jenis ular reticulatus atau ular piton sanja kembang Ular itu berukuran cukup besar dengan panjang sekitar 4 meter dan diameter 13 cm Upaya untuk mengevakuasi ternyata tidak berjalan mudah Zainal, salah seorang tim URJ BBBD Kota Kadiri menjelaskan Lokasi ular berada di celah pohon bambu membuat petugas sulit menjangkau Apalagi ditambah rimbunya rumput liar di sana Tidak hanya lokasi temuan ular yang sulit, petugas juga dikejutkan Keberadaan puluhan ekor anak ular dan jangkang telur yang telah menetas Hal itu membuat induk ular semakin agresif saat dievakuasi petugas Setelah berhasil dievakuasi, ular diserahkan ke BKSDA Dari Kediri, tim baca ini melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!